Wah gawat nih hujannya semakin deras disertai angin kencang lagi kita harus cepat-cepat pergi dari pulau ini Iya betul Titan Spikerman ayo bersama-sama mengangkat rumah ini sebelum tsunami datang nih Hah tsunami datang waduh gawat nih pasukan Clockman dan Ultraman cepat buat peraunya bentar lagi tsunami akan datang Oke siap kecil aku lagi membuat perahu dari kayu Ultraman kau pasang mesinnya ya Oke siap Clockman kupasang mesinnya di perahu ini kita harus cepat-cepat pergi Wah mantap Ultraman dan Clockman bekerja sama membuat perahu semoga cepat jadi karena hujannya semakin deras nih Halo pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya mail curut si bocil sultan Bersama kita Upin Ipin Kita terjebak di pulau Titan Sabar Upin Ipin kita pasti berhasil kabur dari pulau ini Ya pemirsa udah tiga hari nih kita berada di pulau Titan untuk mencari keberadaan Titan Clockman ya Tapi gagal nih woy kita belum ketemu sampai saat ini malah ketemu pasukan Clockman tuh Aduh sekarang lagi hujan deras disertai petir lagi Ya ampun kita harus cepat-cepat kabur dari pulau ini pemirsa Aduh sebelum terjadi tsunami Gimana nih Ayo semuanya Selesaikan pembuatan perahunya Lihat tuh ombaknya semakin tinggi Iya dari tadi kami udah membuat perahu Tapi belum jadi-jadi nih Ya sudah pasukan Clockman lanjutkan terus Sebelum tsunami datang menenggelamkan kita semua Aduh gawat nih pemirsa Nah ternyata pulau Titan ini sangat berbahaya sekali ya Disini sering terjadi cuaca buruk woy Aduh Oh lihat tuh anginnya kencang sekali ya Kita harus waspada woy Oh lihat tuh ada petir Ya ampun mengerikan Aku takut nih Semuanya Sembunyilah Nanti tersambar petir Kita gak bisa sembunyi disini bocil Karena pulau ini sudah gak aman lagi 10 menit lagi akan terjadi banjir bandang dan tsunami Hah yang bener Ultraman Zero 10 menit lagi Aduh gimana nih Oh iya ya Aku punya ide Kau kan bisa terbang Kenapa gak terbang woy Ultraman Zero Aku gak bisa terbang bocil Kalau cuacanya seperti ini Nanti malah disambar petir Dan jatuh ke lautan ini Oh iya nih pemirsa Apa nih yang harus kita lakukan woy Kita udah gak bisa sembunyi lagi ya Satu-satunya cara Kita harus melewati lautan ini Menggunakan perahu kayu Pemirsa Ya ampun Mengerikan dah Mana sih nih Titan Clockman Kok belum datang-datang ya Kita sudah 3 hari disini Tapi gak menemukannya Pemirsa Bentar bentar Kita tanyakan Ke Titan Speakerman Dan Titan Kameramen ya Masa dia gak tau sih Keberadaan saudaranya sendiri Pak Woy Titan Speakerman Dan Kameramen Cepatlah Panggil Saudaramu Titan Clockman itu Sudah bocil Sekarang Dia lagi perjalanan Menuju ke sini Mungkin sekitar Satu jam lagi Nyampe Hah Satu jam lagi nyampe Haduh Kelamaan lah Keburu kita Hanyut Terkena tsunami nih Terus Apa Rencana kita Untuk kabur Dari pulau ini Sebenernya Aku bisa terbang Menggunakan kekuatan roket Tapi susah nih Kalau hujannya deras Nanti Kekuatanku Bisa hilang Terkena air Oh Begitu ya Ya sudah lah Kita disini saja Menunggu Kita tenggelam Kita Gak akan bisa selamat nih Woi laut Cepat Tenggelamkan aku Loh loh Ini gimana sih Ultraman Taro Pemirsa Dia malah pasrah Woi Menunggu Laut Menenggelamkan dia Hahaha Ya ampun Ultraman menyerah Hahaha Ultraman Taro Ayolah Berusaha Kita masih bisa selamat kok Hahaha Gak ada cara lain Bocil Udahlah Kita tenggelam saja Di lautan ini Ya ampun Ultraman Taro Ya gak gitulah Ultraman itu Harus semangat terus Gak boleh Menyerah Eh disana siapa tuh Bentar Kita akan Mendekatinya ya Pak Oh ternyata Ada Iron Man Bapak Iron Man Kau ngapain Aku Mencari keberadaan Titan Clockman Bocil Dengan menggunakan Tropong ini Siapa tau Dia tiba-tiba Muncul Eh bentar-bentar Kayaknya Aku melihat sesuatu Disana Hah Yang bener Bapak Iron Man Tau gak bercanda kan Iya Bocil Dia terbang Warnanya Berwarna emas Pak Haduh Jangan mengadeng Adalah Bapak Iron Man Mana ada Superhero Berwarna emas Gak tau Bocil Pokoknya Yang kulihat Seperti itu Coba Kita tanya Pasukan Clockman Ya sudahlah Ayo Kita tanya dia Emangnya Superhero itu Ada dimana sih Ada Di depan sana Bocil Masih Jauh sekali Harus dilihat Pakai teropong Ya sudahlah Ayo kesini Bapak Iron Man Aduh Aku penasaran nih Superhero apa Yang bisa terbang Berwarna emas Pemirsa Pasukan Clockman Kalian tau gak Tadi Iron Man melihat Penampakan Superhero Berwarna emas Hah Berwarna emas Yang bener Pak Iya betul Ngapain sih Aku bercanda Dia adalah Rajaku Titan Clockman Akhirnya Sebentar lagi Titan Clockman Menyelamatkan kita Iya Betul Bocil Rajaku Titan Clockman itu Mempunyai kekuatan Yang bisa Mengubah waktu Dan cuaca Hah Bisa mengubah waktu Dan cuaca Wah Keren sekali nih Nanti Kita minta bantuan dia Untuk mengubah Cuaca hujan ini Menjadi cuaca yang cerah Pemirsa Karena berbahaya nih Bentar lagi Akan ada tsunami Iya betul Bocil Tapi Dia mempunyai kelemahan Terbangnya Lambat sekali Seperti Detik-detik Waktu Yang berputar Oh Ternyata Kekuatan Titan Clockman itu Keren sekali ya Pemirsa Dia bisa mengubah Waktu dan cuaca Tetapi Dia bergeraknya Sangat lambat Woy Katanya seperti Detik-detik Waktu Pelan-pelan Pemirsa Oke lah Kayaknya Kita harus menjadikan Prawu ini dulu ya Agar kita bisa kabur Dari Pulau ini Dan bertemu Titan Clockman itu Ultraman Zero Udah jadi belum Mesin perahunya Belum nih Bocil Udah lah Kita pake saja Nanti Akanku bantu Dorong Pake kekuatanku Haduh Kenapa gak bilang Dari tadi Ultraman Kita udah susah-susah Benerin Prawunya Iya Aku lupa nih Kalau aku Punya kekuatan Kentut Ultraman Ya ampun Ternyata Ultraman Zero ini Pelupa Pemirsa Seharusnya Kita gak usah Membuat Mesin Prawunya Tapi menggunakan Kekuatan Kentut Ultraman Woy Sudahlah Ayo Waktunya Kita Naik Prawu ini Pemirsa Ayo semuanya Waktunya Naik Prawu Oke Ayo Bocil Akhirnya Kita kabur Dari pulau ini Terima kasih Ultraman Zero Cepat Gunakan Kekuatan 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 Ayo Ultraman Zero Keluarkan Kekuatan Kentut Ultraman Siap Bocil Kekuatan Ultraman Sekarang Prawunya Sudah Meluncur Pemirsa Mantap Awas hati-hati Belok ke kanan Ultraman Zero Widih Bisa nih Woy Ayo Waktunya Perjalanan Menuju Ke kota Junikarta Semoga Nanti Dalam perjalanan Kita akan Bertemu Titan Clockman Pemirsa Karena Kita udah Penasaran nih Belum Bertemu Dengannya ya Ayo Gasball Ngebut Widih Kuat sekali ULTRA Menjiru Menerjang Obak Menggunakan Kekuatan Kentutnya Pemirsa Mantap Jiwa Mana sih Titan Clockman Kok gak Keliatan Pemirsa Eh Masa itu Woy Ya ampun Dia terbang Di atas laut Pemirsa Sebentar Kita harus Samperin Pelan-pelan Ya Oh Benar Kata Bapak Ironman Dia itu Warnanya Emas Pemirsa Keren Sekali Tidak Awas Hati-hati Eh Lihat tuh Dia mempunyai senjata Di tangan kanannya Pemirsa Oh itu senjata apa Aduh Pelan-pelan Kita akan berbicara Sama Titan Clockman Oh raja Titan Clockman Sekarang Pulau Titan Hancur Terkena Tsunami Wah Gawat nih Berarti kita Gak punya tempat tinggal lagi Iya Cobalah Gunakan kekuatanmu Ubah Cuaca buruk ini Biar Gak hujan terus Oke Akan kuubah Kuputar Waktunya Loh loh Cuacanya kok Seperti ini sih Mengerikan sekali Salah Titan Clockman Iya nih Aku jadi takut Ini gimana sih Titan Clockman Katanya bisa mengubah Jadi cuaca Cerah Pemirsa Tapi kok kayak gini Jadinya Ya ampun Semuanya Warna hijau Dah Clockman Kayaknya Salah cuaca Oke Oke Bercil Aku akan bilang lagi nih Rajaku Titan Clockman Ubah cuacanya lagi Oke siap Akan kuubah lagi Kekuatan Mengubah Mengubah Kekuatan Waktunya Waktunya Nah Gini Titan Clockman Kau baru Kau baru Kau baru hebat Kau baru hebat Kau baru hebat sekali Ziii Wow Lihat tuh Di kepala Titan Clockman itu Ada jam Yang besar sekali Bisa mengubah Waktu Iya betul Rajaku itu Sangat hebat Ayo Kita menuju Kedaratan Pak Oke siap Pulang Pulang ke pulau Junikarta Bentar lagi Sampai nih Ya ampun Amput nih Pemirsa Ayo semuanya Turun Dari perahu ini Aku udah capek Perkenalkan semuanya Aku adalah Titan Clockman Aku terbuat Dari jam Dan Emas Terbuat dari Jam dan Emas Wih Makanya Keren sekali Dia pemirsa Upin-Ipin Ayo kita perkenalkan Diri kita Oh iya Kak Mail Zii Kita punya teman Baru Titan Clockman Betul Upin-Ipin Teman Titan Kita banyak sekali Udah ada Speakerman Kameramen Dan sekarang Nambah lagi Titan Clockman Pemirsa Yaitu Manusia Raksasa Yang mempunyai Kekuatan Jam Lihat tuh Bentuknya Aneh sekali Woy Badannya Dari emas Pemirsa Terus Dia membawa Senjata apa nih Wow keren Ini adalah Senjataku Senjata ini bisa menghancurkan semuanya Hah Yang bener Bisa menghancurkan semuanya Ya sudahlah Kalau gitu Kuperintahkan kau Menghancurkan Batu Raksasa itu Pak Oh batu itu ya Gampang sekali Oke lah Waktunya Akanku serang Dengan menggunakan Kekuatan ku Awas Hati-hati Kau agak menjauh Waktunya Akan kuluncurkan Tembakku Satu Dua Bentar bentar Iya iya siap Aku akan menjauh Ayo kesini Ubin Ibin Wow Mengerikan sekali Pemirsa Batunya udah hancur ya Padahal itu Batu Raksasa Ternyata Titan Clockman ini Sangat kuat sekali Pemirsa Mantap Hebat sekali dia Kayaknya Lebih hebat Dari Titan Kameramen Eh bentar Kita review dulu ya Lihat nih Kakinya Yang terbuat dari Emas Pemirsa Hahaha Widih Pasti kuat sekali dah Terus Dia memakai celana dalam Warna merah Pemirsa Lucu sekali Kocak Hei Jangan sembarangan Ini bukan celana biasa Celana ini Terbuat dari Emas juga Hah Celana terbuat dari Emas Ada-ada aja dah Aduh Titan Clockman ini Perkenalkan ya Nama aku adalah Bocil Dan Mereka berdua ini Adalah Upin Ipin Oh Yang kepala botak itu Upin Ipin ya Pak Hei Jangan bilang aku botak lah Marah nih aku Udah-udah Upin Ipin Jangan marah Nanti kau ditembak juga Bisa hancur Oh iya Maaf Gak apa-apa Panggil aku si Upin Botak Oke Upin Botak Salam kenal Aku adalah Titan Clockman Mana nih saudaraku Titan Kameramen Dan Speakerman Kau belum datang sih Sabarlah Titan Clockman Sebentar lagi dia sampai sini Tadi dia Menangkat rumahmu Oke lah pemirsa Misi kita Selesai ya Kabur Dari Badai Dan diselamatkan Sama Titan Clockman nih Wih mantap Mungkin sampai sini dulu Video kali ini Jangan lupa kalian Like, comment, dan subscribe Karena subscribe itu Gratis wey Gratis Bye Sub indo by broth3rmax